Halo para pecinta battle true heavens dimanapun kalian berada Udah siap kancut dengan perjalanan xiaoyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah meramaikan kolom komentar Uilah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan xiaoyan Cerita masih berkancut dengan xiaoyan dan langtian yang pada saat ini sampai di pavilion bahan obat Pada saat ini ada berbagai macam bahan obat dan hal tersebut membuat xiaoyan tercengang Selain itu ini hanyalah lantai pertama dari pavilion bahan obat Setidaknya di lantai ini sudah ada puluhan ribu bahan obat Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kelapanya karena pada saat ini bahan obat yang dikenali oleh xiaoyan hanya sekitar seribu atau lebih Kebanyakan dari bahan obat ini benar-benar belum pernah dilihat oleh xiaoyan Xiaoyan akhirnya berkata sepertinya mereka telah datang ke tempat yang tepat Oleh karena itu pada saat ini xiaoyan harus belajar banyak mengenai nama-nama bahan obat yang belum xiaoyan kenali Mendengar hal tersebut langtian pada saat ini juga mengangguk menyetujui perkataan xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini seorang lelaki tua berjubah segera menghampiri xiaoyan Ia menangkupkan tangannya dan berkata bahwa pada saat ini ada aturan di pavilion wanyau mereka Setiap orang tidak diperbolehkan menghabiskan waktu lebih dari satu jam per hari untuk mencari bahan obat Ada banyak orang yang datang untuk mencari bahan obat setiap hari oleh karena itu ia berharap tuan mengerti Jika tuan membutuhkan bahan obat apapun maka tuan dapat menyerahkan catatan dan mereka akan berusaha untuk mencarikannya Dengan begitu maka hal ini benar-benar akan menghemat waktu dan mereka bisa bergantian untuk berbelanja Mendengar hal tersebut xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut Xiaoyan ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempelajari bahan obat yang berada di sini Namun pada akhirnya xiaoyan hanya bisa menekan perasaannya dan mengeluarkan daftar yang telah dibuat Xiaoyan menyerahkannya kepada pria tersebut dan berkata bahwa xiaoyan akan mengambilnya nanti Pria tersebut pun segera mengambil daftar yang diberikan oleh xiaoyan Setelah menyalin catatan bahan obat ini pria tersebut pun sedikit tersenyum Ia pada akhirnya segera pergi untuk menyiapkan bahan obat yang diperlukan oleh xiaoyan Sementara itu xiaoyan pada saat ini hanya bisa melihat-lihat hingga tak lama Pria berjubah itu pun kembali kepada xiaoyan dengan membawa sebuah cincin penyimpanan Pria tersebut menyodorkannya kepada xiaoyan dan berkata bahwa bahan obat yang dibutuhkan oleh tuan senilai 6,28 juta Bahan obat yang diperlukan oleh tuan semuanya berada di dalam cincin penyimpanan dan silakan diperiksa Xiaoyan pun mengambil cincin dengan ekspresi sedikit terkejut Jumlah bahan obat yang xiaoyan minta cukup banyak Sementara pria ini memberikannya kepada xiaoyan dengan begitu cepat Pada akhirnya xiaoyan pun segera melepaskan kekuatan spiritual untuk mendeteksi isi cincin tersebut Xiaoyan kembali dikejutkan dengan isi cincin penyimpanan karena semua bahan obat yang diperlukan oleh xiaoyan telah dipenuhi Xiaoyan pun bergumam ia berpikir itu akan memakan waktu yang lama Xiaoyan tidak berharap bahwa ini benar-benar bisa dilakukan dengan begitu cepat Xiaoyan pun segera mengucapkan terima kasih dan segera melambaikan tangannya untuk memberikan 6,28 juta pil orijin abadi Pria tersebut pun menerima uang yang diserahkan oleh xiaoyan Ia lanjut berkata bahwa ia berterima kasih karena tuan telah berbelanja di tempat mereka Jika tuan membutuhkan yang lain maka tuan bisa bertemu dengan petugas Selain itu jika tuan ingin menjual bahan maupun ramuan obat maka tuan juga bisa melakukannya Mendengar hal tersebut xiaoyan pun mengangguk sementara langtian pada saat ini sedikit terkejut Langtian segera bertanya apakah mereka masih bisa menerima pil untuk dijual Pria tersebut pun tersenyum lembut dan mengangguk menghadapi pertanyaan langtian Langtian pada akhirnya mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada pria berjubah tersebut Langtian berkata jika begitu permasalahannya mari mereka melihat berapa banyakkah pil orijin abadi yang bisa mereka dapatkan dari ramuan ini Pria berjubah itu pun segera mengambil alih cincin penyimpanan dan memeriksanya Pria berjubah itu pun seketika tampak sedikit terkejut Ia tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah ramuan kembar dan ramuan kehidupan tiga kali lipat Selain itu jumlah dari keduanya berjumlah puluhan ribu Mendengar apa yang baru saja disebutkan oleh pria tersebut Xiaoyan dan Langtian juga pada saat ini ikut tercengang Mereka berdua belum pernah mendengar tentang pil kehidupan kembar dan kehidupan tiga kali lipat Xiaoyan memandang Langtian dengan bingung dan bertanya apakah kedua pil tersebut Sementara itu pria berjubah tersebut segera menoleh ke arah Xiaoyan dan Langtian dan bertanya siapakah yang membuat pil ini Xiaoyan dan Langtian yang masih sedikit bingung pada saat ini segera mulai berbicara Xiaoyan berkata bahwa pil tersebut dibuat oleh rekannya dan apakah ada permasalahan Mendengar hal tersebut pria itu pun seketika mengajukan permintaan kepada Xiaoyan dan Langtian Ia berkata bisakah mereka berdua mengikutinya untuk berbicara Mendengar hal tersebut tentu saja baik Xiaoyan dan Langtian pada saat ini menjadi semakin bingung Sementara itu melihat kebingungan di antara Xiaoyan dan Langtian Pria berjubah itu pada akhirnya segera berkata agar mereka jangan khawatir Pavilion obat mereka akan membeli pil tersebut dengan harga tertinggi Master Pavilion mereka sedang mencari seorang alkemis yang dapat memurnikan pil kelahiran kembar Atau pil kelahiran tiga kali lipat Jika mereka bisa melakukannya maka tentu saja Master Pavilion tidak akan memberikan hadiah yang sedikit Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar bingung dan tidak tahu apa-apa Xiaoyan tidak menyukai perasaan seperti ini hingga pada akhirnya Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya Xiaoyan pada akhirnya bertanya bisakah ia menjelaskan kepada mereka apakah itu pil kehidupan kembar dan pil kehidupan tiga kali lipat Mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Xiaoyan pria berjubah itu pun seketika sedikit terkejut Ia seolah-olah merasa bahwa Xiaoyan dan Langtian pada saat ini sedang menggodanya Pada akhirnya dengan sedikit bingung ia segera bertanya apakah mereka berdua pada saat ini mempermainkannya Xiaoyan dan Langtian pada saat ini saling memandang dan terdiam Melihat hal tersebut pada akhirnya pria berjubah itu pun menyadari bahwa kedua orang ini sepertinya tidak mengetahui hal tersebut Pada akhirnya ia segera menjelaskan bahwa yang disebut ramuan kehidupan kembar adalah pemurnian ramuan untuk menghasilkan ramuan dengan luah khasiat obat Penggunaan dari khasiat obat ini bisa dilakukan secara bertahap Sementara itu ramuan kehidupan tiga kali lipat memiliki tiga khasiat obat Sifat obat dalam obat mujarab seperti ini secara alami lebih kuat daripada obat mujarab biasa Mendengar apa yang baru saja dijelaskan baik Xiaoyan dan Langtian pada saat ini keduanya saling memandang Mereka benar-benar belum pernah mendengar pil yang disebutkan oleh pria berjubah tersebut Xiaoyan pada akhirnya merenung sejenak sebelum akhirnya berbicara perlahan Xiaoyan bertanya apakah secara garis besarnya hal itu seperti ramuan penyembuhan Ramuan penyembuhan juga memiliki efek untuk meningkatkan kekuatan dan itu dikumpulkan pada satu ramuan Mendengar hal tersebut pria itu pun seketika mengangguk dan berkata bahwa memang seperti itulah artinya Tetapi obat mujarab kehidupan kembar ini memiliki khasiat obat yang akan meledak lagi pada khasiat obat tahap kedua Selain itu hal tersebut dapat meledakan khasiat obat menjadi 200% Xiaoyan benar-benar terkejut mendengar bahwa ternyata ada pil obat yang seperti itu Xiaoyan pada akhirnya menoleh kepada Langtian dan bertanya bagaimanakah Langtian bisa memurnikan obat tersebut Langtian pada saat ini hanya bisa menggaruh kelapa belakangnya Ia segera berkata sejujurnya ia juga baru mengetahuinya sekarang Xiaoyan hanya bisa tersenyum kecut mendengar jawaban dari Langtian Xiaoyan pada akhirnya langsung berbalik dan bertanya berapakah harga dari obat mujarab ini Pria berjubah itu pun seketika merenung dan menghitung total dari harga pil tersebut Ia pada akhirnya berkata bahwa kedua pil ini tidak termasuk dalam pil tingkat tinggi Namun sangat beruntung jumlah dari mereka cukup banyak Oleh karena itu mereka semua seharusnya bisa dijual dengan harga sekitar 2 juta pil orijin abadi Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa angka 2 juta tidaklah besar Xiaoyan pada saat ini lebih memilih untuk menyimpan ramuan tersebut untuk diteliti Dengan begitu maka mereka akan bisa membuat perkembangan untuk menciptakan pil baru yang lebih ciamik Sementara itu Langtian pada saat ini merasa sangat senang karena pil yang ia murnikan berhasil terjual Namun melihat ekspresi Xiaoyan yang pada saat ini terlihat datar Langtian sedikit frustasi Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata kepada Langtian mari mereka menyimpan ramuan ini untuk diri mereka sendiri Langtian pun mengangguk tanpa daya mendengar keputusan dari Xiaoyan ini Sementara itu di sisi lain pria berjubah pada saat ini segera menyerahkan cincin penyimpanan milik Langtian setelah mendengar keputusan Xiaoyan Ia akhirnya lanjut berkata bahwa ia tidak tahu apakah mereka berdua bersedia untuk memurnikan pil bagi Master Pavilionnya Jika mereka bisa memurnikan hal yang dibutuhkan oleh Master Pavilion Tidak masalah berapa banyak hadiah yang mereka inginkan pada akhirnya Master Pavilion akan memberikannya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam karena Xiaoyan bukanlah orang yang memurnikan pil tersebut Melihat Xiaoyan yang terdiam pada akhirnya Langtian berbisik kepada Xiaoyan dari samping Langtian berkata bahwa ia merasa ia bisa mencoba hal tersebut Langtian menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar kekurangan pil origin abadi Oleh karena itu Langtian berfikir bahwa pada saat inilah waktunya Langtian untuk berkontribusi bagi tim Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini merenung sejenak mendengar apa yang dikatakan oleh Langtian Menatap mata tegas dari Langtian pada akhirnya Xiaoyan menganggukkan kelapanya Xiaoyan berkata jika begitu permasalahannya apa yang pada saat ini perlu disiapkan untuk Langtian Melihat Xiaoyan yang pada saat ini setuju Langtian pun tersenyum dan berkata bahwa mereka tidak perlu mempersiapkan apapun Xiaoyan pada akhirnya mengangguk setelah mendengar hal ini dan bersamaan dengan hal tersebut Pria berjubah pada akhirnya segera mengajak mereka untuk naik ke lantai atas Xiaoyan dan Langtian pada saat ini sampai di lantai keempat dan jumlah dari orang di lantai empat ini 50 kali lebih sedikit jika dibandingkan dengan di lantai bawah Xiaoyan juga seketika menyadari tampaknya lantai empat ini adalah tempat berkumpulnya orang yang tidak biasa Sementara itu di sisi lain pria berjubah pun segera bertanya bisakah mereka berdua memurnikan ramuan kehidupan kembar Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menggelengkan kelapanya Xiaoyan sejujurnya ingin mencoba tetapi pada saat ini yang paling penting bagi Xiaoyan adalah menemukan void siege Oleh karena itu Xiaoyan tidak memiliki waktu luang untuk ikut memperbaiki pil tersebut Pada akhirnya pria itu pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia bisa menunggu disini sementara langtian akan ikut dengannya Xiaoyan pun menganggukan kelapanya dan pada saat ini pria berjubah itu pun segera mengajak langtian untuk mencari posisi Pada akhirnya albaik langtian dan pria berjubah hitam pada saat ini duduk di sebuah tempat yang tidak jauh dari Xiaoyan Ia segera mengeluarkan cincin penyimpanan dan berkata bahwa di cincin penyimpanan ini ada banyak bahan obat yang diperlukan di dalam resep Selain itu ada juga berbagai jenis kuali obat dan mereka dapat memurnikan pil disini sesuka hatinya Tidak masalah untuk meledakan kuali obat dan menghancurkan bahan obat yang telah disediakan Langtian adalah peserta ke 108 dan selama langtian memurnikan obat mujarab yang dibutuhkan di dalam formula Maka dengan begitu langtian akan mendapatkan hadiah yang sesuai Setelah selesai menjelaskan pria itu pada akhirnya pergi perlahan dan langtian segera menjadi sangat tertarik Langtian pada akhirnya mulai membuka resep dan pada saat ini Xiaoyan juga memperhatikan resep tersebut Setelah memperhatikan resep tersebut Xiaoyan pada saat ini merasakan ada sebuah keanehan Tidak ada pangkat dari resep tersebut dan hal ini adalah sebuah masalah Xiaoyan juga menyadari bahwa pil dari resep ini kebanyakan adalah palsu Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening membaca semua persyaratan yang berada di dalam formula Langtian pada saat ini adalah peserta ke 108 oleh karena itu ada 107 alkemis yang belum berhasil sebelumnya Memikirkan resep yang pada saat ini ngawur Xiaoyan pada akhirnya menoleh ke arah langtian Langtian juga pada saat ini menoleh ke arah Xiaoyan dan secara alami ia mengerti apa yang dimaksud oleh Xiaoyan Namun Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada langtian agar langtian pada saat ini bisa mencobanya Langtian bisa menggabungkan bahan obat yang berbeda sesuai dengan yang langtian inginkan Selain itu pria berjubah sebelumnya berkata bahwa tidak menjadi permasalahan jika langtian gagal di dalam hal ini Langtian pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini segera memilih kuwali untuk memurnikan pil Langtian pun segera menutup matanya dan berfokus dalam proses pemurnian Langtian memasukkan ribuan bahan obat dan pada saat ini memulai proses pemurnian Langtian terus menerus bereksperimen dengan kemampuannya Banyak kegagalan yang pada saat ini diperoleh oleh langtian tetapi langtian benar-benar tidak menyerah Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini memperhatikan langtian yang sedang memurnikan pil obat Xiaoyan pada saat ini merasa bahwa Xiaoyan tidak bisa menunggu lama untuk langtian Xiaoyan menyadari bahwa hal tersebut pasti akan membutuhkan banyak waktu dan Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa sudah waktunya untuk pergi Setelah memastikan keselamatan langtian di sini Xiaoyan pada akhirnya merasa sedikit lega Pada akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk pergi dan mengirim transmisi suara kepada langtian Xiaoyan berkata bahwa langtian harus lebih berhati-hati di sini Jika langtian menemukan suatu permasalahan maka langtian harus menghindari permasalahan tersebut sebisa langtian Pada saat ini Xiaoyan akan pergi dan langtian harus menunggu Xiaoyan kembali dengan selamat Langtian pun mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Sementara Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk segera pergi Namun baru saja Xiaoyan berjalan keluar dari pavilion Wanyau dan menuruni tangga Sesosok tubuh pada saat ini bergegas dan membuat Xiaoyan seketika terkejut Xiaoyan pun menghindar hingga pada akhirnya sosok tersebut segera menabrak dinding kayu Xiaoyan pada akhirnya menoleh menatap ke arah sosok yang baru saja terjatuh Xiaoyan berniat untuk memarahi sosok tersebut tetapi Xiaoyan pada saat ini segera terkejut Xiaoyan pada saat ini menatap wanita yang terjatuh dan bergomam ternyata ini adalah nona Ding Yue Mendengar suara yang familiar ini Ding Yue pada akhirnya segera menoleh Meskipun Xiaoyan pada saat ini mengenakan topeng tetapi Ding Yue masih mengenali suara Xiaoyan Pada akhirnya Ding Yue segera bertanya bukankah ini adalah saudara Xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini para penjaga dari nona Ding Yue segera membantunya untuk bangkit Ding Yue menatap ke arah Xiaoyan dengan marah karena baru saja membuatnya terjatuh Para penjaga di belakang Ding Yue juga pada saat ini bertanya haruskah mereka membawa orang ini Ding Yue melambaikan tangannya dan berkata bahwa mereka adalah teman dan tidak perlu melakukan hal tersebut Melihat Ding Yue yang pada saat ini bersama dengan pengawal kecurigaan segera muncul di benak Xiaoyan Sepertinya identitas dari Ding Yue ini benar-benar tidak biasa Terlebih lagi penjaga yang mengikuti Ding Yue ini benar-benar tidak bisa dirasakan kekuatannya oleh Xiaoyan Sementara itu Ding Yue pada saat ini menekan esmosinya dan bertanya mengapa saudara Xiaoyan ke pavilion obat Xiaoyan pun segera menjawab bahwa Xiaoyan datang ke sini untuk membeli beberapa bahan obat Xiaoyan tidak menyangka kebetulan bisa bertemu dengan nona Ding Yue di sini Mendengar hal tersebut Ding Yue pun melirik ke arah Xiaoyan dengan perasaan jijik Xiaoyan jelas baru saja berjalan dari lantai keempat pavilion Ding Yue pun pada akhirnya segera berkata bahwa lantai 4 tidak menjual bahan obat Oleh karena itu Xiaoyan tidak perlu membodohinya dan apa yang baru saja Xiaoyan lakukan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas Karena Xiaoyan tidak ingin membuang waktu untuk mengobrol dengan Ding Yue Xiaoyan pun memutuskan untuk mengacukan pertanyaan dari Ding Yue Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan tidak melakukan apapun dan pada saat ini Xiaoyan akan pergi terlebih dahulu Masih ada yang ingin Xiaoyan lakukan oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini ingin pamit kepada nona Ding Yue Mendengar hal tersebut pada saat ini Ding Yue benar-benar cemberut dengan marah Sikap Xiaoyan yang acu-ta'acu ini benar-benar membuatnya sangat tidak bahagia Namun bersamaan dengan Xiaoyan yang hendak pergi pada saat ini Guandong segera muncul Ia menatap ke arah Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum ternyata saudara Xiaoyan ada di sini Sungguh kebetulan karena Guandong benar-benar mencari keberadaan dari saudara Xiaoyan Melihat Guandong yang muncul sambil tersenyum Xiaoyan pun segera berkata ternyata saudara Guandong juga berada di sini Apakah saudara Gerandong juga pada saat ini berada di sini untuk membeli bahan obat? Menangkapi hal tersebut Guandong Tang berdaya segera berkata bahwa gadis kecil ini memaksanya untuk memberitahu keberadaan Xiaoyan Oleh karena itu ia benar-benar tidak bisa menolaknya dan memberitahu bahwa saudara Xiaoyan berjalan-jalan ke sini Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ding Yue segera berkata dengan tidak sabar bahwa waktunya hampir habis Pelelangan akan segera dimulai dan mereka harus dengan cepat pergi ke sana Ia mendengar kali ini ada banyak harta karun yang bagus oleh karena itu mereka jangan melewatkan kesempatan tersebut Pada saat ini baik Gerandong dan Xiaoyan harus mengikuti Ding Yue agar mereka tahu bagaimana bergaul dengan orang kayak anjir Setelah selesai berbicara Ding Yue pada akhirnya melangkah pergi diikuti dengan Gerandong Guandong juga pada saat ini mengajak Xiaoyan dan berkata bahwa mereka juga harus mengikuti nona Ding Yue pergi Mereka perlu waktu untuk mencari tahu tentang keberadaan dari Void Siege Jika mereka bisa mendapatkan bantuan dari nona Ding Yue mereka mungkin bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk dan pada saat ini merasa bahwa status dari wanita ini di kota Kiansing tidaklah sederhana Pada akhirnya mereka pun segera pergi meninggalkan pavilion bahan obat dan menuju ke pelelangan yang berada di lantai paling bawah Begitu sampai di lantai paling bawah Xiaoyan pada saat ini terkejut melihat area yang sangat luas Tampaknya lantai paling bawah ini memiliki tempat yang paling luas Selain itu lantai terendah dari kota Kiansing ini sebenarnya adalah tempat untuk pelelangan Xiaoyan pada akhirnya terus mengikuti Ding Yue ke kursi tempat pelelangan Ketika kerumunan di kursi melihat Ding Yue di ruang kaca Mereka semua segera berdiri dan menangkukkan tangannya untuk memberi hormat Namun Ding Yue pada saat ini terlalu malas untuk melihat semua orang dan hanya bisa mengabaikannya Sementara itu di sisi lain distan pada saat ini ada seorang pria yang perlahan turun dari langit Mata semua orang pun segera tertuju pada pria tersebut dan Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut Xiaoyan telah diberitahu oleh Guandong bahwa di kota Kiansing ini seseorang tidak boleh terbang Tetapi mengapa pada saat ini pria ini bahkan benar-benar terbang turun dari atas? Sementara itu di sisi lain pada saat ini pria tersebut pun segera mulai sambutan untuk membuka lelang Setelah berbahasa-bahasi singkat pada saat ini ia meminta semua orang untuk sedikit bersabar Pria itu lanjut berkata bahwa pertama-tama ia ingin memperkenalkan saudari perempuannya yang sangat cantik dan baik hati Setelah mengucapkan hal tersebut pada saat ini ia melambaikan tangannya dan melirik ke arah Xiaoyan Sebelum akhirnya memantapkan tatapannya kepada Ding Yue Menyadari hal tersebut Ding Yue pada saat ini terlihat tampak putus asa bersamaan dengan banyak sorakan yang berada di bawah Pada akhirnya dengan gemetar karena marah Ding Yue pun segera berteriak ke arah pria tersebut Ding Yue berkata percaya atau tidak Ding Yue akan mengupas kulit dari Ding Xiao Xiao Mendengar hal tersebut pria yang bernama Ding Xiao Xiao pada saat ini mengabaikan teriakan marah Ding Yue Ia segera mengalihkan pandangannya kepada audien sebelum akhirnya berkata bahwa sekarang pelelangan secara resmi dimulai Barang pertama pada akhirnya dikeluarkan dan proses pelelangan ini berlangsung dengan sangat sengit Harga awal dari pelelangan ini saja sudah sangat mencengangkan bagi Xiaoyan Pelelangan pertama ini dibuka dengan harga 10 juta pil orijin abadi Xiaoyan pada saat ini benar-benar hanya bisa menggelengkan kelapanya karena Xiaoyan tidak memiliki cuan Sementara itu Ding Yue pada saat ini ikut terjun di dalam pelelangan tetapi Ding Yue benar-benar diabaikan oleh Ding Xiao Xiao Pada akhirnya setelah banyaknya penolakan yang dilakukan oleh Ding Xiao Xiao terhadap Ding Yue Ia merasa pelelangan ini benar-benar hanya membuang-buang waktu dan ia menoleh kepada Xiaoyan Ding Yue pun pada akhirnya menghela nafas dan berkata kepada Xiaoyan bahwa berkat bantuan Xiaoyan dalam berburu unicorn voi terakhir kali Ding Yue benar-benar mendapatkan banyak keuntungan Namun pada saat ini ia mendengar dari Guandong bahwa Xiaoyan membutuhkan pil orijin abadi sekarang Selain itu jumlah yang dibutuhkan oleh Xiaoyan sekitar 500 juta Ding Yue bisa memberikannya kepada Xiaoyan sebagai hadiah karena Xiaoyan telah membantunya terakhir kali Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar terjekut Tampaknya 500 juta pil orijin abadi ini benar-benar seperti gerimis bagi Ding Yue Tampaknya benar-benar sangat mudah bagi Ding Yue untuk mengeluarkan uang sejumlah segitu Namun Xiaoyan pada saat ini berpikir Xiaoyan tidak ingin memiliki hutang budi kepada orang lain Meskipun Xiaoyan sangat membutuhkan pil orijin abadi Tetapi Xiaoyan tidak ingin menerima hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya melangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih atas kebaikan nona Ding Yue Xiaoyan pikir Xiaoyan akan bisa mendapatkannya dengan kekuatannya sendiri Oleh karena itu mohon maaf juga karena Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menerima hal tersebut Mendengar hal tersebut Ding Yue pada saat ini merasa sedikit kesal Ia pun segera berkata apakah menurut Xiaoyan 500 juta pil orijin abadi sangat mudah didapat Terlebih lagi dengan kekuatan Xiaoyan saat ini hal itu benar-benar sangat mustahil bin mustahal Namun jika Xiaoyan mengatakan seperti itu maka Ding Yue pada saat ini tidak akan memaksa saudara Xiaoyan Tetapi jika di masa depan Xiaoyan tidak bisa menghasilkan uang sejumlah tersebut Maka Xiaoyan bisa datang kepada Ding Yue lagi Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum dan memutuskan untuk mengganti topik pembicaraan Xiaoyan pada akhirnya bertanya kepada Ding Yue Mengapa nona Ding Yue pada saat ini tidak bersama dengan saudara Lindong Ding Yue dengan kesal segera menjawab bahwa orang itu mengira Ding Yue adalah wanita yang menyebalkan Oleh karena itu Lindong mengambil kesempatan untuk menyelinap dan pergi dari Ding Yue Lain kali Ding Yue bertemu dengan Lindong maka ia akan membiarkan Lindong merasakan cambuk miliknya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum masam Setelah itu mereka pada akhirnya berbincang-bincang santai dan waktu pada saat ini berlalu dengan cepat Pelelangan pun telah melelang ratusan item dengan banyak orang yang bersaing Pada akhirnya pada saat ini pelelangan sudah memasuki 10 item teratas Banyak item yang pada saat ini kembali dilelang dengan harga yang sangat fantastis Banyak barang yang pada saat ini benar-benar laku dilelang dengan harga hingga mencapai ratusan juta pil orijin abadi Melihat pertarungan dari para peserta ini Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kelapanya Pada akhirnya Ding Xiao Xiao pada saat ini segera melangkah maju dan membuka sebuah kotak yang sudah berada di hadapannya Mata semua orang pada saat ini tertuju pada kotak dan setelah kotak tersebut dibuka Sebuah bola besi redup segera muncul di hadapan semua orang Ding Xiao Xiao pun segera melemparkan bola besi tersebut ke udara dan bola besi itu mulai mengembang dengan cepat Bola besi itu menggeliat di udara dan bola besi itu pada akhirnya berubah menjadi bola perak yang menggelembung di udara Bagian dalam dari bola ini bergelombang seolah-olah ada sesuatu yang berjuang untuk keluar Pada akhirnya bola perlahan mengeras dan berubah menjadi unicorn void berwarna perak Xiaoyan pada saat ini sangat terkejut ketika melihat hal tersebut Unicorn perak ini terlihat persis seperti unicorn void yang dilihat Xiaoyan sebelumnya Namun pada saat ini tubuh dari unicorn void itu benar-benar terbungkus oleh titanium Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ding Xiao Xiao pun segera menjelaskan barang yang ingin dilelang Ia berkata bahwa ini adalah jantung dari 11 unicorn void Ini telah dikembangkan dengan penelitian terbaru dari logam titanium spiritual Hari ini kekuatan dari unicorn void ini dapat menyaringi seorang dosyan bintang 3 Selain itu tubuhnya benar-benar sangat tangguh dan sebanding dengan seorang dosyan bintang 4 Selain itu tentu saja unicorn void titanium ini dapat terus berkembang Ia dapat menampung hingga 22 jantung unicorn void di dalam tubuhnya Dengan begitu kekuatannya juga akan meningkat dan kekuatan tersebut sebanding dengan seorang dosyan bintang 5 Karena pembuatannya sangat mahal maka pada saat ini harga awalnya akan dibuka dengan harga 100 juta pil origin abadi Mendengar apa yang baru saja dijelaskan Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat hal yang seperti itu Xiao Yan pada saat ini tidak bisa merasakan vitalitas apapun dari makhluk tersebut Namun Xiao Yan bisa mendengar suara detak jantung dari sebelas jantung yang pada saat ini berada di dalam tubuhnya Xiao Yan tanpa sadar bergumam bahwa hal ini benar-benar tidak bisa dipercaya Xiao Yan berpikir bahwa itu lebih mirip dengan boneka tetapi seluruh tubuhnya terbuat dari semacam logam Makhluk ini tidak memiliki jiwa dan bahkan tubuhnya bukan unicorn Terlebih lagi binatang ini sendiri juga hanya mengandalkan jantung untuk mempertahankan vitalitasnya Xiao Yan pada akhirnya segera menyadari ternyata Ding Yue mati-matian pergi untuk mencari unicorn void untuk membuat hal tersebut Sementara itu di sisi lain Ding Yue pada saat ini terlihat sangat puas dengan apa yang ia kerjakan Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Ding Yue dengan rasa ingin tahu bagaimana nona Ding Yue melakukannya Mendengar pertanyaan Xiao Yan ini Ding Yue pun sedikit terkejut dan pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan Apakah Xiao Yan belum pernah mendengar tentang teknologi sticks? Xiao Yan seketika menggelengkan kelapanya mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Ding Yue Tentu saja Xiao Yan adalah orang baru disini dan seperti sebelumnya ketika Xiao Yan naik dari benua doki ke benua dodi Xiao Yan juga tidak mengetahui apa-apa mengenai benua dodi Tentu saja pada saat ini Xiao Yan tidak mengetahui apa-apa saja yang berada di dunia ini Sementara itu Ding Yue pada saat ini mengelah nafas setelah mendengar Xiao Yan menggelengkan kelapanya Pada akhirnya Ding Yue pun berusaha untuk menjelaskan mengenai teknologi sticks ini kepada Xiao Yan Ia berkata bahwa bahtera Xiao Yan juga termasuk dalam kategori teknologi sticks Teknologi sticks juga secara bertahap muncul dengan kemajuan kultifasi dan bahtera yang Xiao Yan lihat hanyalah salah satunya Teknologi sticks ini mencakup banyak hal seperti armor, senjata, dan juga bahkan unicorn void seperti apa yang Xiao Yan lihat sebelumnya Mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Ding Yue, Xiao Yan pun menganggukkan kelapanya dan kembali bertanya Xiao Yan bertanya jika Nona Ding Yue menggunakan teknologi sticks untuk membangun unicorn void ini Namun yang pada saat ini membingungkan Xiao Yan adalah dari manakah Nona mempelajarinya dan dari siapakah ia belajar Mendengar hal tersebut wajah Ding Yue yang semula biasa-biasa saja pada saat ini menjadi semakin serius dalam sekejap Namun sebelum Ding Yue pada saat ini menjelaskan, Guandong segera mulai berbicara kepada Xiao Yan Guandong pada saat ini berkata bahwa Nona Ding Yue ini adalah seorang jenius terkenal dari teknologi sticks di kota Kiansing Bahtera termahal yang dijual di kota Kiansing semuanya dibuat oleh Nona Ding Yue Mendengar hal ini Xiao Yan benar-benar terkejut karena Xiao Yan tidak bisa membayangkannya Di hadapan Xiao Yan, Ding Yue ini terlihat seperti seorang gadis nakal yang senang bermain-main Sungguh tidak disangka bahwa ternyata Ding Yue adalah seorang jenius di bidang lain Tampaknya pada saat ini Ding Yue benar-benar telah menyembunyikan sesuatu dibalik penampilannya Xiao Yan pada akhirnya tersenyum canggung dan berkata bahwa ia benar-benar tidak bisa melihat Bahwa Nona Ding Yue memiliki bakat seperti itu Pada akhirnya dengan ekspektasi Xiao Yan yang berubah terhadap Ding Yue Xiao Yan pada saat ini memikirkan suatu hal Xiao Yan pada akhirnya menarik nafas dan berkata Dalam hal ini bisakah 500 juta pil orijin abadi Nona Ding Yue dipinjamkan kepada Xiao Yan untuk sementara waktu Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan Tentu saja Ding Yue pada saat ini sangat terkejut Pada akhirnya Ding Yue segera bertanya kepada Xiao Yan bagaimana Xiao Yan bisa seperti ini Pada awalnya Xiao Yan terlihat adil dan benar Ding Yue berfikir bahwa Xiao Yan adalah pria terhormat dan tidak pernah menundukan kelapanya Ding Yue berfikir bahwa Xiao Yan adalah orang yang benar-benar memiliki pendirian yang teguh Xiao Yan pun tersenyum canggung lagi dan berkata terkadang menunjukkan kelemahan dan menundukan kelapa dengan benar Hal tersebut benar-benar akan menyelamatkan seseorang dari permasalahan yang tidak diperlukan Jika seseorang bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang paling ringkas mengapa mereka harus repot-repot mengambil resiko Awalnya Xiao Yan memiliki rencana untuk mencari darah dari benih kekosongan Namun resikonya sangat tinggi dan jika tidak berhati-hati Mungkin kelompok Xiao Yan benar-benar akan kehilangan kehidupannya Oleh karena itu jika nona Ding Yue meminjamkan Xiao Yan kali ini maka hal itu akan lebih aman Dengan begitu maka Xiao Yan juga akan berterima kasih kepada nona Ding Yue Mendengar hal tersebut Ding Yue pun menganggulkan kelapanya dan berkata agar Xiao Yan pada saat ini jangan khawatir Selama Xiao Yan membawa Ding Yue untuk menemukan benih void kali ini dan membiarkannya untuk memindai benih void Ia akan memberi Xiao Yan 500 juta pil orijin abadi dan Xiao Yan tidak perlu mengembalikannya Perlakukan saja hal tersebut sebagai hadiah dari Ding Yue dan bagaimana menurut Xiao Yan Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat keberatan karena menyadari resikonya Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan berkata bahwa nona Ding Yue juga tahu mereka beruntung lolos hidup ke akhir kalinya Oleh karena itu sepertinya akan sangat sulit untuk melakukan apa yang diinginkan oleh nona Ding Yue Mendengar perkataan Xiao Yan yang berisi penolakan Ding Yue pun pada akhirnya segera menaikkan tawarannya Ding Yue berkata bahwa ia akan memberi Xiao Yan 600 juta dan Xiao Yan tidak perlu mengembalikannya Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum kecut dan masih menggelengkan kelapanya Sementara itu Ding Yue terus menaikkan harganya dan berkata bahwa ia akan memberi Xiao Yan 700 juta Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini masih menggelengkan kelapanya dan menghela nafas Pada akhirnya Ding Yue segera berkata bahwa alasan Xiao Yan menginginkan pil orijin abadi adalah untuk mendapatkan antrian lubang cacing laut bintang Ding Yue akan memberi Xiao Yan tempat dalam 100 tahun dan ini sudah menjadi batas maksimum dari Ding Yue Selain itu Ding Yue juga akan mencari dosian bintang 5 untuk menemani dia mencari void siege Selama Xiao Yan bisa memenuhi permintaannya dan jika Xiao Yan masih tidak setuju Maka Ding Yue pada saat ini tidak akan memaksa Xiao Yan Setelah selesai berbicara pada akhirnya Ding Yue berbalik untuk melihat ke rumah lelang Ia sama sekali mengabaikan Xiao Yan yang pada saat ini memiliki ekspresi pucat Xiao Yan tampaknya benar-benar telah terintimidasi oleh Ding Yue dan ini benar-benar memalukan Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa tugas tersebut berkaitan dengan Long Yi Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat bingung untuk memutuskan permasalahan ini Pada akhirnya Xiao Yan pun segera membuat keputusan dan mulai kembali berbicara kepada Ding Yue Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan akan berjanji kepada nona Ding Yue Tetapi nona Ding Yue harus menyadari resiko yang terlibat Jika mereka tidak berhati-hati maka Xiao Yan tidak bisa menjamin keselamatan semua orang Xiao Yan pada saat ini menghala nafas karena Xiao Yan terpaksa untuk setuju Melihat Xiao Yan yang pada akhirnya setuju Ding Yue pun seketika sangat gembira Pada akhirnya ia segera berkata jika begitu permasalahannya mereka akan bersiap-siap untuk segera pergi Ding Yue pun segera berdiri seolah-olah ia akan mulai bergerak untuk segera pergi Melihat hal tersebut Grandong pun pada akhirnya sedikit tertegun Guandong dan Xiao Yan saling memandang dan keduanya pada saat ini tampak sedikit tidak berdaya Pada akhirnya balik Guandong dan Xiao Yan pada saat ini juga ikut berdiri Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah pelelangan dan melihat sosok Zenshan Zenshan juga pada saat ini melihat sekeliling hingga tatapannya pada saat ini terjatuh kepada Xiao Yan Namun Zenshan tidak bisa mengenali Xiao Yan karena Xiao Yan pada saat ini menggunakan topeng Zenshan pada akhirnya kembali mengalihkan pandangannya untuk berfokus kepada pelelangan Sementara itu Xiao Yan dan Guandong pada akhirnya pada saat ini segera bergegas mengikuti Ding Yue Pada akhirnya Xiao Yan dan yang lainnya segera kembali ke tentara bayaran Chang Yue Dan Ding Yue meminta seseorang untuk mencari informasi jejak pergerakan Void Seeds Setelah berdiskusi satu sama lain mereka pada akhirnya dengan cepat memutuskan untuk berangkat Xiao Yan membawa semua orang di timnya kembali ke Bahtera terkecuali dengan Lang Tian Ding Yue dan Guandong juga pada saat ini membawa sekelompok orang ke Fearless Ark Semua orang pada saat ini benar-benar siap berangkat dengan perbekalan yang telah dipersiapkan Ding Yue juga pada saat ini segera membuka peta laut bintang dan berkata bahwa mereka akan pergi ke timur laut sekarang Mereka akan bisa sampai ke sana dengan cepat dengan melakukan perjalanan melalui lubang cacing laut bintang kecil Pada akhirnya dengan kepemimpinan dari Ding Yue semua orang pun segera berangkat untuk berburu Pada saat yang sama pada saat ini di belakang Bahtera Xiao Yan sebuah Bahtera besar mengikutinya Bahtera ini ternyata milik geng iblis Hiyu tetapi Bahtera ini memiliki ukuran yang lebih besar Daripada Bahtera yang pernah dilihat oleh Xiao Yan sebelumnya Di dalam Bahtera ini Zensan pada saat ini berdiri di samping pemimpin geng iblis Hiyu bernama Xiao Wu Zensan segera menjelaskan bahwa orang-orang yang telah membantai pasukan dari geng iblis Hiyu berada di Bahtera ini Mendengar hal tersebut pemimpin dari geng iblis Hiyu yang bernama Xiao Wu segera melirik ke arah Zensan Ia berkata bahwa Zensan benar-benar telah dipermainkan oleh seorang anak yang merupakan dosian bintang 1 Jika ia menjadi Zensan tentu saja ia pasti akan bunuh diri karena hal tersebut Mendengar hal tersebut Zensan pada saat ini hanya bisa menggaru kelapanya Sementara itu Xiao Wu pada saat ini segera berkata bahwa kali ini jika Zensan tidak membunuh sekelompok orang itu dengan tangannya sendiri Maka dengan begitu mulai sekarang geng iblis Hiyu tidak akan pernah mengakui Zensan Mendengar hal tersebut pada saat ini Zensan pada akhirnya segera dipenuhi dengan tekat untuk membantai kelompok Xiao Yan Pada akhirnya Xiao Wu juga segera melambaikan tangannya dan memerintahkan untuk mengejar Bahtera dari kelompok Xiao Yan Sementara itu kembali ke kelompok Xiao Yan yang pada saat ini tentu saja tidak menyadari bahwa ada musuh yang mendekat di belakang mereka Hal itu karena setelah memasuki lubang cacing laut bintang mereka tidak dapat melihat Bahtera lain yang berada di sekitar Lubang cacing laut bintang ini sangat besar dan Bahtera di dalamnya seperti sebuah sampan yang berada di tengah laut Terlebih lagi kecepatan mereka juga sangat cepat sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk melihat pemandangan yang berada di sekitar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!